Intro Halo, welcome back to my youtube channel dan kali ini kalian sedang ada di channelnya Esther Mo Channel nah, kali ini aku bakal ajarin kalian bikin sesuatu yang mungkin gak banyak orang Indonesia itu suka tapi yang pasti ini adalah makanan yang memang selalu ada rata-rata tuh di Chinese food ya sebagai pelengkap ya kalau misalkan di Korea ya namanya adalah kimchi nah, kalau di Indonesia atau di China sendiri ini adalah ajar nah, aku siapin kali ini pertama-tama aku siapin wortel jadi wortelnya sudah aku cuci gak bersih-bersih amat jadi aku potong kayak korek api tapi aku apa, potong-potongnya pakai parutan aja parutan yang panjang-panjang spesial gitu paling sebesar kurang lebih 3 milian aja nah, caranya gampang banget kalau misalnya pakai parutan ini parutannya juga sangat murah dan banyak terdapat di pasar di convenience store gitu oke gradernya seperti ini oke, memanjang gitu kalau misalkan sudah susah untuk itu di apa tuh namanya di parut kalian bisa potong-potong aja jadi pisau nah, ini adalah wortel pertama jadi aku mau tambahinnya tuh wortel wortelnya tuh aku mau pakai 2 oke, berikutnya untuk wortel yang kedua aku mau parut lagi panjang-panjang gitu ya emang agak sulit sih tapi ya ya kita mesti sabar lah ya ya pada pakai pisau biasanya aku kurang nahir untuk pakai pisau karena harus ekstra tipis-tipis gitu kan nah ini seperti ini kalau misalkan sudah kecil ya either itu nanti aku potong-potong buat persiapan pembuatan sup yaudah ini dua wortel segunung ya udah banyak juga oke, kita beres-beres sebentar berikutnya kita mau siapin timunnya timun ini aku pakai 1 kilo sudah dicuci terus aku mau ambil timun ini timunnya aku pakai timun yang besar-besar ya tapi memang lebih enak lagi kalau timunnya kecil-kecil nah pertama-tama ini timun kita cuci habis itu kita potong ujung-ujungnya nanti kita jadiin satu sama si wortel oke terus ini bahan berikutnya pelengkapnya ada cabai aku pakai cabai merah sama cabai rawit aku pakai nggak banyak nanti aku potong tipis-tipis gitu sama bawang itu aku pakai bawangnya kurang lebih 8 siung terus ada garam gula sama cukas cukupnya oke langsung aja aku mau potong timunnya bagaimana cara potongnya pertama kita buang ujung-ujungnya terlebih dahulu ya oke buang ujung-ujungnya lalu kita belah menjadi dua timunnya hati-hati ya karena ini besar banget jadi harus ekstra hati-hati agak agak susah sih nah nanti ini yang kita pakai adalah kulit luarnya sama si dagingnya bijinya itu nanti kita akan buang menggunakan sendok aku pakai sendok teh atau ya sendok sirup gitu yang tajam jadi aku mau apa tuh namanya buang bijinya air-airnya itu aku buang nggak aku pakai tapi kalau misalkan kalian doyan untuk campuran jus jus yang vegetable gitu ya jus timun atau buat masker itu boleh juga karena kan kalau misalkan kita pakai masker timun itu bagus juga ya buat relaksasi relaksasi kulit kita gitu yang sudah seharian kerja nah ini kita singkatkan dulu kita habiskan semua timunnya karena kita mau bikin acarnya itu dari satu kilo timun oke oke seru ya memang excited sih waktu aku bikin ini dan aku tuh udah ngarepin banget kalau acar ini tuh kelar karena harus dinikmatin setelah 24 jam jadi itu akan lebih legit lebih enak gitu kayak lebih nyatu udah rasanya gitu nah ini kita habisin semuanya habis itu kita terima timun yang yang sudah bersih dari biji-bijinya lalu kita potong potong kurang lebih 1 cm 1 cm seperti ini kalau misalkan terlalu besar kalian tinggal buang aja atau ya pokoknya sesuai selera tapi kalau aku sukanya sekitar 1 cm gitu nah ini kita kumpulin dalam satu wadah dalam panci ini enggak aku cuci dulu nanti aku cucinya belakangan ini kalau kebesaran potong lagi ya excited banget kan sama bunyinya aku suka banget nah ini udah selesai aku potong-potong udah semua ya ini aku cuci jangan dicuci please jadi kita mau tambahin sama si wortel yang tadi udah kita potong iris-iris memanjang korek api gitu kita jadiin satu habis itu kita siapin garam kita mau pakai kurang lebih garamnya 4 sendok teh nah garamnya ini tuh fungsinya untuk apa supaya dia tuh lembek gitu atau lentur jadi udah gak kaku lagi jadi dia bikin lemes gitu ya si wortel sama si timunnya lalu kita diamkan dalam suhu ruang kalau misalkan kalian dalam suhu ruang setengah jam ini kita aduk-aduk atau lebih baik lagi kalau misalkan ruangan kalian tuh ada mataharinya atau misalkan kalian punya taman dijemur di bawah matahari itu akan mempersingkat waktu dia mulai lemes gitu itu bisa 15 menit lah oke sembari kita menunggu kita mau potong-potong kasar aja si bawangnya bawang terus cabai rawit cabai merahnya jadi aku cuma pakai cabai merah satu aja ya buat pemanis warnanya biar cantik aja gitu loh terus bawang-bawangnya ini potong kasar aja gak usah terlalu halus sama cabai rawitnya gak aku potong karena bakal pedas nanti kalau gak doain pedas gawat bisa-bisa oke ini aku udah cuci bersih tadi kan udah dijemur udah mulai letoy terus udah aku cuci bersih lanjutin habis itu masukin cabai-cabai ini gak usah dicuci lagi ya pasti sebelum kita potong kita harus udah cuci dulu oke habis itu selanjutnya kita mau tambahin gula pokoknya setelah dicuci ini tambahin gula ya oke tambahin gula kurang lebihnya itu sekitar 4 sendok teh ya 4 sendok teh selanjutnya kita mau kasih cuka cukanya aku sedikit-sedikit aja dirasain ya jangan langsung semua banyak gitu tadi aku pake 2 sendok teh lalu kita aduk lagi kita aduk lagi kita ratakan supaya bener-bener rata rasanya semuanya gitu kan nah terus habis itu jangan lupa kalian icip ya ini pokoknya kalau kalian pegang tuh udah lentur ya ini berarti udah oke nah ini pokoknya diratakan diremes-remes tapi jangan ancur banget ya oke kalian coba ya ini udah oke belum dari rasanya nah kalau misalkan belum oke nanti tinggal tambahin lagi menurut kalian kurang apa tapi jangan terlalu asam ya karena itu kan asamnya asam juga oke oke selanjutnya habis itu kita siapkan toples ini kita diamkan sebentar kita siapkan toples yang kedap seperti ini aku ada karetnya gitu kalau kalian gak punya toples kaca kalian bisa menggunakan tupperware yang kedap atau lock and lock gitu kan yang kedap yang ada karetnya nah ini langsung masukin semuanya dalam wadah jadi nanti kita mau diamkan si acar ini selama kurang lebih 24 jam di dalam kulkas di suhu ruangan kulkas ya bukan di freezer jangan gak boleh banget itu jadi kalau misalnya mau nyimpen mau apa harus dari apa harus di kulkas yang yang di bawah gitu oke kita habisin semuanya ya terus selanjutnya kita bisa nikmatin acar ini sebagai pelengkap makanan dan masakan masakan Chinese food kalian juga oke banget kalau kalian makan sebagai pelengkap makan nasi goreng makan capcai terus udah gitu mie goreng Chinese gitu kan poinnya yang berhubungan dengan Chinese food ini oke banget makan pake nasi makin mantep deh pokoknya nah habis itu kita mau tutup rapet si acar ini supaya dia gak apa ya gak basi gitu pokoknya gak boleh banget kalau ini disimpen di luar tuh gak boleh nanti harus dingin memang nah ini dia acar yang telah jadi selamat menikmati dan terima kasih ya jangan lupa untuk saksikan video-video ku berikutnya bye 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 Terima kasih.